Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bersuip di jenis pertaraik, pertamak, dan solar, belum lama ini. Lantas bagaimana masyarakat, terutama yang berada di laporan bawah, mulai dari kalangan pedagang, buruh, pegawai swasta, dan negeri, hingga mahasiswa menyikapi kebijakan tersebut, tim Palpres Ovisial menurunkan laporannya untuk sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya, Kurniawan. Kenaikan harga 3 jenis BBM bersubsidi, pertamak, pertamak, dan solar. Menurut pemerintah, subsidi yang selama ini diberikan akan dialihkan karena disinyalir justru tidak tepat sasaran. Pengalian subsidi ini dilakukan karena besaran subsidi bahan bakar minyak terus membengkak, hingga dinilai bisa membahayakan anggaran negara. Sebagai kompensasi dari langkah terakhir yang terpaksa ditempu oleh pemerintah itu, Masyarakat yang berhak diberikan bantuan langsung tunai. Nah, kebijakan tidak populis ini tentu saja langsung memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang setuju karena dinilai sebagai upaya mengalihkan subsidi kepada yang lebih berhak, tapi tak sedikit yang menolak keras. Karena kebijakan itu sangat tidak tepat, karena dilakukan saat masyarakat baru saja mau keluar. Dari jeratan pandemi COVID-19 yang selama dua tahun terakhir sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Rakyat yang sudah susah semakin dibuat susah. Itu kata pihak yang kontra. Aksi unjuk rasa pun bergejolak di mana-mana. Tak ketinggalan di DPRD Sumsel. Dalam aksi masa gamungan mahasiswa, buru, dan ojek online, Para pengunjuk rasa kembali meneriakan jeritan hati mereka atas naiknya harga BBM. Karena menurut mereka, bukan sekejar harga BBM yang naik. Tapi juga kenaikan sektor lain, seperti sembako yang menjadi efek dominonya. Kericuan pun sempat terjadi. Mulai dorong-dorongan, hingga aksi lempar batu dan botol air mineral. Semburan air dan gas air mata pun terpaksa dipakai pihak keamanan. Untuk menghalau dan menjaga agar aksi tersebut tidak meluas menjadi anarkis. Sebetulnya sudah tepatkah kebijakan menaikkan harga BBM bersusidi tersebut? Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Prabu Muli, Denny Victoria. Keputusan menaikkan harga BBM bersusidi tersebut merupakan bentuk abai. Terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini, Pemerintah tak memperdulikan suara rakyat agar harga BBM tak dinaikkan. Sementara kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil, menengah seperti UKM, Buru dan Tani, serta nerlayan bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Begitupun Ketua DPC Partai Gerindra, Kabupaten Musirawas Utara, Efriansa ikut menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya menurut dia, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sangat sulit. Dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara harga bahan pokok cukup mahal, ditambah harga BBM terus naik. Terlepas dari setuju atau tidaknya, kebijakan kenaikan harga BBM sudah diambil pemerintah. Suka tidak suka, kebijakan itu sudah berlaku. Tinggal sekarang, kita melihat ke depan paskah kebijakan itu berjalan. Sebetulnya, apa yang diinginkan masyarakat, yakni bisa hidup tenang, mungkin terlalu jauh untuk bisa mencapai kesejahteraan pemisah. Kita berharap kebijakan yang diambil pemerintah, bisa memicu sektor lain, turut bergerak, agar bisa menstabilitaskan perekonomian masyarakat. Selain itu, harapannya pemerintah juga bisa menekan pengeluaran, pengeluaran yang tak mendesak dan sangat mempengaruhi pada kehidupan masyarakat. Saya Kurniawan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!